Komedian Sule dituduh menista agama Aliansi Masyarakat Pecinta Rasulullah, Amper, melaporkan komedian Entis Sutisna atau Sule ke Polda Metro Jaya, Rabu, 23 November 2022 Sule dilaporkan atas dugaan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UIT, serta penistaan agama Bismillah, kita kesini, saya pribadi atas nama Syahrul Rizal, datang kesini dengan kuasa hukum dengan tujuan untuk melaporkan kejadian yang menyinggung umat agama dan berpotensi menganggap keonaran, kata Rizal di Polda Metro Jaya Tidak hanya Sule, ada dua orang lainnya yang juga dilaporkan yakni Sasongkowijanarko atau Mang Saswi dan budayawan Sunda Budi Dalton Ada beberapa nama, yaitu Budi Setiawan Garda Pandawa atau Budi Dalton, kedua Sutisna alias Sule, ketiga Sasongkowijanarko alias Saswo, lanjut Rizal Diketahui jika laporan tersebut bermula dengan adanya video yang dibuat oleh ketiganya Dimana Budi Dalton membuat pernyataan jika miras adalah minuman Rasulullah Yang pertama itu Budi Setiawan Garda Pandawa atau biasa kita channel Budi Dalton, itu yang pertama Dan yang kedua Sutisna alias Sule, dan yang ketiga Sasongkowijanarko alias Mang Saswi Nah, ketiga nama ini kami anggap Dalam menyinggung perasaan umat beragama khususnya umat muslim itu sendiri Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pasalnya apa? Kalau di dalam, ini kan ada laporan secara resmi Dibacain aja Untuk pasalnya itu Menyebabkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau syara Pasal 28 ayat 2 Jawa pasal 45 Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya